Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu tetap muka untuk mata kuliah epidemiologi bencana dan bagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, dan itu Anda sudah mempelajari dua materi yang sudah disampaikan bahwa terkait kita overview dari epidemiologi bencana sendiri, dan termasuk juga anatomi, dan termasuk juga fase-fase terhadap epidemiologi bencana, dan apa menjadi kunci di dalam kita mempelajari epidemiologi bencana dan penerapan epidemiologi di dalam bencana. Nah, saya kira saya tidak mengulang itu, Anda bisa mengulang kembali apa video yang sudah cukup ungkap dan detail, yang paling nanti bahan-bahan powerpoint-nya yang akan kita share nanti, baik di island, baru kita siapkan, dan nanti semua bahan yang terkait dengan materi yang diberikan. Nah, termasuk juga yang tadi, apa namanya, epidemiologi analitik juga seperti itu. Tapi mungkin sebagian teman-teman sudah memperoleh juga bahan kinepata dari kelasnya atau seniornya dalam hari ini. Nah, sebelum kita nanti melengkapi dari, nanti ada tugas individu yang kita akan kerjakan masing-masing yang menjadi penilaian nanti di dalam presentasi maupun juga bahan yang akan kita diskusikan. Nah, hari ini dan mungkin minggu depan ya, jadi ada dua sesi terkait dengan, apa istilahnya, tema atau biasanya isu ya, mungkin lebih tepatnya isu, isu yang terkait dengan epidemiologi bencana itu yang tidak terlepas dari isu ini. Nanti akan kita pilih, ini kita gabung, pertama bicara kesehatan lingkungan, gizi dan kesehatan reproduksi, dan nanti bicara pelayanan kesehatan dalam bencana. Nah, dan apa namanya, isu-isu ini yang kadang-kadang itu berkaitan dengan apa peran kita sebagai epidemiolog ketika terjadi bencana. Nah, jadi tidak terlepas dari itu, dan kita fokus untuk sama minggu depan itu bicara, kita bicara bencana yang sifatnya natural disaster atau bencana alam. Nanti akan berbeda, mungkin saya akan singgung juga setelah nanti pertemuan mungkin dua terakhir ya, atau satu terakhir nanti bicara non-natural disaster, terakhirnya bencana yang silahnya man-made gitu, atau terkait yang saat sekarang ini, bicara pandemi, nah itu akan berbeda. Ada sedikit berbeda di dalam penanganan dan pengendalian, dan bagaimana peran epidemiologi di situ. Nah, luar biasa juga pengalaman dengan COVID ini, dan nanti akan saya bagi ke Anda bagaimana kita sebagai epidemiolog berperan di dalam penanggulangi atau pengendalian atau mencikak sifatnya non-natural atau istilahnya man-made, artinya yang tidak bencana alam, tapi adalah memang ulah manusia sendiri dan terkait dengan pandemi salah satunya. Nah, hari ini hanya memfokuskan di sini, ada dua nanti yang akan kita bahas, bahwa yang pertama adalah tentu bagaimana dua pendekatan yang dari saya katakan, bahwa kesatuan lingkungan dan ada bicara gizi, dan juga pelayanan kesehatan reproduksi dalam populasi nantinya. Sebenarnya ada satu poin lagi yang seharusnya wajib, tapi saya nggak tahu Anda dapat juga sebelumnya di manajemen bencana terkait dengan yang namanya adalah sisi informasi dalam bencana. Itu juga penting. Tidak kalah penting juga itu. Dia satu topik sebenarnya. Tapi memang tidak dikatakan bersinggungan dengan epidemiologi, terkait data dan informasi itu sangat terkait sekali. Meskipun dalam satu manajemen bencana itu salah satu ruang lingkup yang tidak bisa dipisahkan. Jadi setidak-tidaknya bagaimana prinsip kesatuan lingkungan, gizi, dan juga nanti kesatuan reproduksi, dan juga pelayanan, nanti kita lihat sama-sama bagaimana isu ini terkait. Biar nanti Anda, jangan sampai terjadi ketika Anda ditugaskan, ketika Anda sudah SKM, Anda seorang public health atau epidemiolog, pas diajak, yuk kita dalam pengendalian ini ikut, atau dalam pendanggulangan ini ikut. Jangan bengong juga Anda apa yang mau dikerjakan. Dokter tidak, tentara juga tidak, nggak sanggup emergency response-nya seperti apa. Inilah nanti kita pampilah satu-satu. Jadi prinsipnya adalah ketika bencana itu terjadi, satu yang perlu Anda ingat betul ini, kalau nanti Anda mau ikut, misalnya ada seminar atau workshop bencana, ada satu yang tidak, yang pertanyaan yang mendasar, ketika terjadi bencana, apa yang kita lakukan? Satu prinsip yang harus kita tekankan dan kita ingat betul, saya ingat betul ketika Pak Defna ikut dulu, memperoleh kesempatan ikut training, ACRC, Panamerah Internasional, itu di Depok saya ikut, terus juga pernah saya ikut pelatihan bencana ini di Kuala Lumpur, waktu itu karena saya memang tertarik penelitiannya bencana dan itu diberikan kesempatan. Pertanyaannya itu sama tadi, yang instrukturnya menanyakan, apa yang kita lakukan ketika terjadi bencana? Sebelum menjawab itu, ada pertanyaan dasar juga, bencana itu apa? Itu pertanyaan dasar kita belajar bencana. Banyak orang menjawab adalah bencana, banjir, tempa bumi, semua rata-rata partisipan jawabnya itu. Dan kata instrukturnya, salah semua itu, itu bukan bencana. Nanti kalau Anda ditanyakan juga itu, janganlah jawab bencana itu. Yang tadi dikatakan, gempa bumi, longsor, itu bukan bencana, itu disebut dengan hazard, atau dikatakan adalah eventnya. Ketika dia terjadi bencana adalah ketika event atau hazard itu kontak dengan populasinya, baru dia terjadi bencana. Jadi ada dua poin di situ. Tentu pertanyaannya kita balik, ada nggak sebuah event tapi dia tidak dikatakan bencana? Siapa yang bisa jawab itu? Kalau keluar di ujian. Apa contohnya? Menarik itu dua-dua yang saya katakan tadi. Makanya kita belajarnya itu di filosofinya seperti itu. Ketika kita, ada pertanyaan lagi kan, bahwa memang ada event terjadi tapi tidak dikatakan bencana? Jawabannya ada, tapi bisa nggak Anda berikan contohnya seperti apa? Itu keluar di ujian ya. Nanti cobalah Anda, kalau bahasa kita inap-inapkan dulu, nanti Anda jawab nanti di ujian. Apa sebuah event yang tidak dikatakan dia sudah bencana dalam hal ini? Nah, terus yang kedua pertanyaan yang tadi. Apa yang kita lakukan ketika kita terjadi bencana? Makanya ada satu prinsip dalam humanitarian, artinya kemanusiaan itu. Makanya bencana itu, kenapa kok tentara didahulukan, tim medis didahulukan? Intinya cuma satu. Bagaimana ketika terjadi bencana atau event itu yang masih bisa kan diselamatkan, bisa diselamatkan seperti itu. Jadi kan ibaratnya ada tuh kadang kasus, dia sudah 10 hari terjebak di runtuhan gedung, karena masih juga bisa ada selamat. Itu sebenarnya. Supaya apa? Bagaimana kita menekan angka kematian dan angka kesakitan itu bisa kita reduksi. Jadi makanya ketika proses emergensi responnya yang baik, saya ulang lagi, emergensi respon yang baik, dia akan bisa mengurangi atau menekan angka kematian tadi. Tapi kalau responnya jelek, yang tadinya korbannya sekian, itu kan bisa lebih parah lagi dari itu. Makanya respon terhadap kedaruratan itu menjadi penting. Nah, tentu apakah epidemiolog tugasnya seperti itu? Kan nanti akan dilihat emergensi responnya seperti apa. Makanya yang tak gana, misalnya tenaga relawan-lawan, dokter, tentara yang punya fisik yang kuat, itu memang di awal itu yang harus dikirim dulu. Prinsipnya tadi saya katakan, bagaimana kita bisa menyelamatkan yang mungkin bisa diselamatkan. Jangan nanti, Pak, saya ikut, nanti akan saya ngasih penyuluhan, awal bencana, event terjadi, penyuluhan yang ini, tak bagaimana bisa menyelamatkan orang. Maka di fase-fase itu yang harus Anda pahami nanti ke depan. Nah, kita masuk ke apa namanya. Seharusnya itu kan sudah dijelaskan yang sebelumnya, Pak. Isu yang tidak kalah penting yang tadi saya katakan, ini menjadi semacam, pasti akan bersinggungan di sini. Pertama kita isu environmental hal ini, isu kesehatan lingkungan. Karena gini, kalau kita tidak manage dengan baik, secara epidemiologi datanya kita tidak penuhi ini, malah ini kan menjadi malapetaka ke depan. Makanya kan dampak bencana itu, tidak hanya bicara event, ketika eventnya terjadi, tapi juga pasca bencana itu, ketika tidak di-recovery dengan baik, atau responnya tidak cepat. Dia malah justru menjadi sebuah, kalau dalam kesetan lingkungan, akan menjadi bencana yang berikutnya. Bayangkan, kalau terjadi outbreak keracunan, misalnya, hygiene per orangnya tidak benar, misalnya jambannya tidak dibuat dengan baik, akhirnya orang akan di-are se wilayah itu, atau di kamp penampungan itu. Itu kan bencana berikutnya juga yang akan kita hadapi. Atau terjadi penyakit menular di sana, ternyata malaria-nya tinggi, dan itu karena ada perubahan struktur tanah, dan segala macam, malah tidak bisa mengendalikan. Itu juga menjadi kesakitan yang lain penyebabnya, tetapi adalah itu runutan atau rentetan dari bencana atau event terjadi. Nah, salah satunya itu juga bicara penyediaan air rusih, atau water supply-nya, kalau kita istilahnya, kalau Anda nanti baca beberapa jurnal. Sederhana saja, kita contoh, misalnya kota Padang, waktu terjadi gempa 2009 itu, betapa susahnya orang mendapatkan sumber air yang bersih itu. Akhirnya dibuatlah, ingat waktu itu ada yang, kalau tidak salah, ada tentara Singapur yang menjadi relawan, dan dia bawa alat yang bagus, disulinglah air laut itu menjadi air rusih. Karena water supply-nya sangat menurun waktu itu. Pump-nya mati, apalagi air sumur yang biasa kita gunakan itu akhirnya keruh, karena perubahan struktur tadi karena gempa, itu pas kita melakukan penilaian, banyak, yang tadinya dia punya sumber air gali dari rumahnya, malah jadi tidak layak untuk dikonsumsi seperti itu, baik untuk air rusih maupun juga air minum, yang selama ini tidak ada masalah. Itu juga terjadi dampak. Bayangkan kalau tidak ada air, ujung-ujungnya kalau kita lihat sekuensi apa, orang tidak mandi, orang tidak susah minumnya, karena ini ibaratnya public services, bahasa Inggrisnya seperti, jadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. nanti kita belajar apa saja kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, di penyediaan air rusih itu ada tiga yang harus dipraktikan, bernama adalah sumbernya. Karena sumbernya. Nah, makanya kalau nanti di dalam seharusnya rapid need assessment, di dalam bencana itu, dia sudah mengeditifikasi ini sumber air itu dari mana saja. atau terjadi emergensi, sumber apa yang akan dijadikan alternatif. Terus yang kedua adalah kualitas airnya. Kualitas airnya dalam hal ini. Termasuk juga jumlah air dan kualitasnya. Jadi ada kualitas, ada kualitasnya. Nah, itu dalam air rusih. Yang kedua, bicara sanitasinya. Ini agak kompleks. Sanitasi ini tidak hanya personal hygiene atau hygiene-nya, tapi juga bicara nanti sanitasi lingkungan yang biasanya kalau pemerintah bisa menyediakan tempat penampungan sementara seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kan asal saja ditumpuk orang ke sana, tapi jamban untuk buang air besarnya nggak disediakan. Coba Anda bayangkan itu. Nah, itu kan harus cepat pemerintah juga melakukan persiapkan itu. Jangan nanti pas waktu sudah dilokalisasi, tapi orang untuk buang air besar atau berak, kalau buang air besar itu malah di tempat terbuka saja. Bayangkan itu juga akan ada faktor dan lain-lain, dan tidak hygiene dalam hal ini. Makanya ada emergency untuk hygiene perorangan ini. Nah, kalau Anda belajar di teknik lingkungan, itu biasanya sangat detail diajarkan bagaimana emergency respon untuk sanitasi ini. Tapi kalau kita di SKM ini tidak diajarkan secara detail, yang mungkin kalau peminatan cash link itu, biasanya kalau kerja di NGO, ada teman Pak Dev yang waktu itu di Aceh, kerjanya dalam penyediaan sanitasi ini. Bagaimana memanfaatkan misalnya sumber-sumber atau resursus di lokal, tapi bisa digunakan untuk kepentingan hygiene perorangan, maupun juga sanitasi secara umum. Nah, yang ketiga adalah yang kadang-kadang tidak terdata, yang ketiga ini, bicara pengendalian vektor. Nah, vektor kan sudah tahu jenis-jenis vektor, amal ini bisa nyamuk, lalat, dan lain-lain vektor yang lain. Makanya ada istilahnya vektor bone disease, jadi penyakit yang berbasis vektor. Nah, termasuk tadi diare, juga ada malaria, terus ada juga DPD. Nah, siapa yang tidak menyangka kayak tsunami Aceh itu, terjadi ada perubahan juga struktur dalam vektor ini. Sama yang juga sekarang, yang dulu orang tahunya kalau malaria itu adanya di Mentawai, tapi sekarang di daerah pengundungannya kayak Bukit Tinggi pun juga tidak ada malaria. Itu juga sebuah transisi terjadi perubahan itu. Nah, apalagi bencana. Kadang-kadang amonia yang tadinya ada kan cukup tinggi, misalnya terhadap perubahan struktur tanahnya. Nah, ini yang menjadi perhatian yang nanti Anda bisa lihat contoh-contohnya. Bagaimana kajian antara bicara vektor, bicara jembar orang ini nanti di studi-studi ilmiah nantinya ke depan. Nah, yang terakhir adalah yang perlu kita penuhi dalam hal ini adalah memang bagaimana surveillance dari kesehatan lingkungan itu bisa berjalan. Karena seorang epidemiolog, data itu ditarik berdasarkan dari environmental health surveillance-nya. Jadi, coba nanti kalau Anda magang di PBL, di Pukesmas itu, Anda minta data surveillance khusus yang kesehatan lingkungannya ada enggak. Nah, seharusnya epidemiolog punya data itu. Setidak-tidaknya, mana daerah-daerah yang sanitasinya paling buruk. Jadi, nanti kita bisa bandingkan ketika terjadi bencana, mana yang nanti yang ditambah di kondisi yang paling buruk nanti, itu bisa bisa lihat. Karena juga menyangkut nanti dalam distribusi, ada istilahnya supply chain, rantai distribusi itu jadi penting juga. Contoh misalnya, Anda pernah dengar enggak? Pas waktu terjadi bencana, yang datang misalnya kompor satu truk, kompor emergensi, sedangkan orang enggak butuh kompor. Dan malah justru, siapa sih yang butuh? Nah, sama juga nanti terkait dengan surveillance, misalnya disediakan kelambu misalnya. Daerah mana yang daerah banyak terjangkit, yang butuh kelambu, yang nyemuk, yang banyak. Kalau enggak punya data, akhirnya itu terjadi penumpukan. Penumpukan akhirnya bubazir, dan malah jadi tertahan di gudang, dan segala macam. Itulah banyak terjadi, karena kita minimnya data dan informasi. Padahal kalau kita punya informasi, punya datanya, termasuk data surveillance yang existing, yang sudah ada, itu kita bisa jadikan landasan. Anda coba nanti ingat kata-kata saya ini, kalau nanti, gimana tahu Anda ada yang kerja di NGO, ada kakak-kakak sana juga banyak, yang lapor ke saya, kerja di NGO, benar-benar Pak Dev, ya asik gitu kan, karena gajinya juga besar. Tapi juga kemampuan kita dalam koordinasi itu juga penting, komunikasinya terkait data. kalau Anda canggih dalam sebuah epidemiolog, itu sangat menjanjikan sekali. Banyak itu yang sudah kerja di sekarang, ada yang terkiti juga, ada yang sekarang di Papua, serupa si ya, terkaitan si Pak Rapno itu, di Safe Children juga. Jadi, menarik tantangan itu. Tapi memang tadi saya katakan, nanti ada soft skill yang harus Anda penuhi, itu kemampuan analisis Anda, komprilasi data, dan termasuk analisis di dalam penyediaan. Ini setidak-tidaknya isu di dalam kesetan lingkungan. Yang perlu Anda pahami, jadi ada istilah, karena nanti lihat buku yang pernah saya sampaikan juga, mungkin atau yang Buk TV, ada Spirit Project. Di sini banyak standar-standar minimum yang harus, mungkin kita tidak hafal secara detail, tapi setidak-tidak yang di dalam membuat perencanaan, atau penilaian kebutuhan. Nah, ada, kalau kita seorang, apa namanya, di NGO bekerja atau dari pemerintah pun, ini menjadi dasar pertimbangan di dalam menghitung budget, sampai juga apa yang perlu kita lihat standarnya, penuhi patiga. Ini contoh misalnya, di anggaplah health center yang paling bawah, primary health care misalnya, di Pukesmas, setidak-setidaknya Anda, dibutuhkan air itu 5 liter per pasien, yang inpatient itu sekitar 40-50 liter, misalnya yang raut inap, yang tidak raut inap. Nah, kayak gini kan detail kita gak hafal. Kita punya-punya standar ini, di Spirit Project ini diperbarui. Kalau saya dulu belajarin tahun 2004, ada yang terbarunya Anda bisa lihat, sampai detail seperti itu. Nah, nanti kalau membuat preskripsi pun sebenarnya bisa penilaian kebutuhan itu. Anggap Anda membuat skenario kalau terjadi, misalnya gempa, susulan, nanti setelah terakhir di sumbar itu kan, gempa 2009 itu, bagaimana skenario kita buat, berapa kebutuhan untuk water quality misalnya. Nah, kalau NGO, ini juga bisa kita lakukan sebagai standar di dalam penilaian nantinya. Kedepan. Nah, ini salah satu contoh saja, yang terkait yang detailnya, ini masih banyak yang terkait misalnya dalam kesetatan lingkungan. Ini contoh misalnya water supply saja, atau quantity dalam hal ini. Nanti untuk yang lain juga, ya seperti sederhana untuk layaran misalnya, dalam sebuah populasi, 5.000 populasi yang ada di situ, itu berapa butuh rumah sakit yang sifatnya ada emergency obstetric care-nya, misalnya, untuk misalnya ada kedaruratan di dalam, misalnya sesar. Nah, seharusnya kan pemerintah itu sudah menghitung ke situ. Nah, kalau enggak, akhirnya coba Anda bayangkan, kalau makanya ada sekarang BPBD, misalnya Badan Bencana itu, itu pekerjaan mereka itu sebenarnya. Meskipun kadang-kadang kan muluk juga, kita melihat kok ada direktoran, misalnya, atau ada satu badan terkait bencana, memang kita ini tiap tahun bencana. Tapi ternyata bencana itu pasarnya Indonesia, dan tanpa disadari, ya kita harus mengevaluasi itu. Nah, salah satunya BPBD seharusnya sudah menilai persiapan itu. Kalau tidak, kalau bahasa kitanya, pas bencana nanti mengangu-ngangu saja, itu juga artinya yang disalahkan memang pemerintahnya. Coba bayangkan, kita sebagai masyarakat awam ini, siapa yang mau diharapkan? Coba bayangkan. Jadi ada waktu saya ketemu, waktu saya conference di Jepang, itu terkait bencana, ini 2017 saya ingat, Jepang itu tanya, kalau bencana di Indonesia itu bagaimana PNS? PNS itu kan civil servant, kalau bahasa Inggris. Kalau di kita, di kita ada juga yang namanya bencana. Kalau di Jepang, malah PNS itu yang tidak bisa tibur pas ketiga terjadi bencana. Kenapa masyarakatnya? Coba, kita ini masyarakat, kita bukan dipertaruhkan, tentu kita sebagai masyarakat, yang kita harapkan siapa? Pemerintah, pemerintah dalam hal ini PNS. Kepada siapa kita mau bersandar? Ketika terjadi bencana, bukannya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab siapa? Pegawai negeri sipil, yang di dalam hal ini pemerintah. Makanya kata dia gini, pas di Jepang itu, kita, tutupnya dia PNS, kita ini yang nggak bisa tidur kalau terjadi bencana. Karena masyarakat berharap ke kita. Coba Anda bayangkan, yang sederhana ini, apakah masyarakat kita kayak gitu? PNS dalam hal ini bukan BPBD aja loh. Yang tas nama PNS, semuanya, semuanya proses struktur gitu. Termasuk dosen, termasuk yang di Pemdanya, yang semuanya. Makanya itu yang kita, yang perlu, apa istilahnya, dinurani empatinya seperti itu. Karena pemerintah kan nggak berdaya ketika terjadi bencana. Semuanya pasti berharap ke pemerintah. Bayangkan kalau amburadul kita mau menginjik itu, ya wajar saja disalahkan pemerintah. Tapi makanya kalau saya belajar, ada juga bersyukurnya, ketika SBY membentuk, ya karena kan kita pelajar yang paling meragak, kita kan tsunami Aceh ya. Pas setelah tsunami Aceh itulah kita, BPBD itu dibentuk, dan kita bisa melakukan emergency response yang lebih cepat. Makanya kan ingat nggak waktu Aceh itu kan benar-benar kita ibaratnya ya bebak belur, dan itu banyak dibantu internasional. Ketika terjadi bencana di Sumbar, itu kan sudah mulai antara 2004 sampai 2009. Itu kan sudah punya pengalaman di 2004 itu, akhirnya yang 2009 nggak terlalu, apa namanya, meskipun itu berdampak, tapi kita bisa minimalkan untuk recovery-nya cepat dibandingkan yang Aceh itu butuh berapa tahun itu. 2004 sampai ya 2010 pun untuk ekonstruksi dan termasuk juga rehabilitasinya. Nah, intinya itu yang tadi saya sampaikan, memang bedanya kita di Jepang, betapa edukasi prabencana dan posbencana itu benar-benar memang dinilai dan setidaknya masyarakatnya siap menghadapi itu. Atau setidak-tidaknya ketika pasal bencana, dia baru mau beradaptasi untuk itu. Kalau kita coba nanti bisa-bisa nilai, apa contoh adaptasi terhadap bencana, baik yang alam maupun non-alam. Nah, kita masuk ke isu yang kedua adalah bicara gizi ini. Nah, gizi ini ada istilah food supply. Jadi, ini memang bagaimana supply makanan. Nah, ini tidak bisa dianggap enteng juga. Jadi, kalau bisa saya cerita, waktu gempa 2009 itu saya di Thailand. September 2009 itu saya di Thailand. Saya kan baru berangkat studi itu kan Juli 2009. Jadi, pas gempa itu saya lagi di Phuket waktu itu. Jadi, kan gempa itu kan terasa sampai di Phuket ya 2009. Itu September 30, September itu. Jadi, di Phuket itu saya disuruh sama profesor saya itu untuk segera balik. Karena dia tahu saya dari Padang dan epicenter dari gempa itu di Padang. Padahal, bayangkan, internet aja waktu itu nggak nyambung di situ. Jadi, getarannya sampai ke sana dan waktu itu saya panik juga. Ya, kita kan pertanyaannya apa? Keluarga kita bagaimana? Ini kan belum dapat kontak. Karena handphone latihan dan segala macam. Sampai saya bilang gini, Prof, ya kamu berangkat dari Phuket dan langsung ke Kuala Lumpur. Pikiran saya, oke, kalau berangkat aja mau apa? Yang dari Kuala Lumpur ke Padangnya bisa mendarat ke pesawat. Jadi, pertanyaan yang berat waktu itu. Akhirnya, berpikir juga, saya harus menunggu informasi dulu. Dan itu benar. Jadi, pas 30 itu baru bisa mendarat itu pesawat tanggal 2-2nya. Karena yang bisa mendarat kan pesawat-pesawat yang sifatnya dari misalnya angkatan udara atau dari luar negeri yang sifatnya pesawat militer gitu. Kalau yang komersil kan off semua. Tanggal 2 baru bisa 2 Novembernya. Itu tadi Sabtu. Nah, ini kalau Anda ingat, pas 2009 itu, ada dulu di TransTV, Anda pernah dengar enggak? Pesta, ini kan ingat enggak, pesta nikah di kondisi gempa. Jadi, kalau Anda pelusuri itu enggak salah waktu itu si Dorce Almarhum, Dorce yang jadi host-nya waktu itu. Nah, kebetulan yang pesta waktu 2009 itu, tanggal 2 November itu, itu adalah adik sepupu saya. Jadi, dia kerja, adik sepupu saya, adik istri saya itu kerja di TransTV, dan dia punya, dia waktu itu kreatif, apa, direktor atau supervisor di pembuat ekstrafa gaza waktu itu, adik istri saya itu, dan dia menikah pas tanggal 2 November 2009. nanti saya cerita nih, bicara masalah makanan di sini. Jadi, itulah waktu itu, ya kalau bahasa kitanya, orang barali, pas gempa itu, ya pas adik istri saya itu, dan saya bisa sampai dari Kuala Lumpur ke Padang, itu tanggal 2 November itu, saya ingat betul itu hari Sabtu, sedangkan gempanya kan hari Rabu, tanggal 30 September. Nah, coba bayangkan, pesta sudah siap, ininya untung yang namanya, ya karena kalau orang Padang kan, meskipun pakai catering gitu kan, orang cateringnya aja kabur, kata desa itu kan kabur, dia nggak sanggup lagi kan, karena juga menyeramankan keluarganya, dan itu juga memasang tendanya sekitar hari Rabu atau Kamis gitu, misalnya kalau orang Barali kan, nah untung lah, inilah namanya kearifan lokalnya, yang kalau saya sebut itu, yang namanya, kalau kita orang Padang, pasti juga ada masak-masaknya juga kan, nggak berharap hanya dari catering aja gitu loh. Nah, itulah yang akhirnya apa, mertua saya dan ini, yang namanya dapat musibah itu, kita juga nikah tetap jalan, hari Jumat itu, orang memang untuk dimakannya nggak ada. Nah, karena ada... pesta di tempat, apa namanya, mertua saya itu akhirnya, warga sekampung mendekat situ akhirnya bisa makan. Dan bersyukur lah, ada yang meragai juga pas waktu itu, meskipun itu terbatas, kita sudah masak, luan, dan rendang, akhirnya terpenuhi kebutuhan itu. Nah, bayangkan kalau, ya kita kan juga mengungsi, karena waktu itu lokasinya, takut juga ada tsunami, karena rumah-rumah mereka saya juga, juga kena dampak juga di situ. Apa namanya, infrastrukturnya di situ. Karena juga, karena saya nggak mengalami di situ, karena saya di Thailand itu, pas baru nyampe itu, luar biasa, saya lihat, artinya banyak tetangga, dan ini juga bisa makan. Bayangkan, kalau berharap dari yang lain, kapan-kapan datangnya itu makan, dua hari, tiga hari nggak bisa makan, seperti itu. Nah, salah satu, masalahnya nanti adalah, belum nanti bicara keamanan makanannya juga, persekutinya. Kadang-kadang kan, ini mohon maaf, banyak donatur, atau nanti, ya NGO yang lain, memberikan makanan gratis, dan kita nggak tahu, makanan ini, hygiene-nya bagaimana. Sama juga, Anda hati-hati juga, ini mahasiswa, saya pernah pengalaman juga, kalau di Jakarta itu kan, sering demo dulu, pas saya ikut demo itu, ada aja tuh, yang berkarung-karung, ngasih nasi bungkus, tapi nanti, teman-teman saya pada sakit perut semua, nggak tahu nasi bungkus, siapa yang ngasih, jangan-jangan nanti, ini sengaja dikasih ke mahasiswa, biar mahasiswanya sakit perut semua, itu pernah terjadi, pas zaman-zaman saya juga gitu. Jadi nanti, di sisi lain, orang banyak empati pada kita, tapi di sisi lain, jangan-jangan kita diracun juga, seperti itu. Ini kan ada juga, dilihat, ini juga kesempatan, kadang-kadang, niatnya bukan dengan racun, tapi nasi yang diberikan, sudah basi, atau seharusnya, yang seharusnya, sudah expired, dikasih, siapa yang menjamin itu. Ini juga isu yang pertama. Nah, yang kedua dampaknya nanti, kalau nggak makan, di pengungsian siapa yang menjamin, apalagi yang bayi-bayi, yang butuh supply makanan yang khusus, misalnya, terjadi nanti defisiensi gizi, nggak cukup dia. Makanya nanti, isu-isu lain, ada istilahnya, kalau khusus di teman-teman di gizi, itu nama gizi darurat, bagaimana program-program yang lakukan. Nah, gizi darurat ini ada satu, waktu saya di Thailand, di Argo Teknologi, dosen pertanian, dia selatan disertasinya, membuat makan emergensi, kedaruratan. Jadi, itu juga jadi tantangan, bagi teknologi pertanian. Dia berpikir gini, yang selama ini, kan orang tahu, yang paling efektif itu kan, rendang ya, itu itu emergensi, itu luar-luar biasa, tahan lama. Nah, dia ingin membuat, itu yang kalian tahu, nanti Anda bisa kenalan, namanya masih muda juga, Dr. Aronal namanya, nanti Anda lihat, itu di Fatesta itu, diperkenalkan, kalau tidak salah dia. Nah, dia membuat makanan, dia ingin membuat, lebih tahan lagi dari, yang biasa, yang di packing orang itu, rendang. Dan salah satu, dari hasil penelitiannya dia itu, memang, yang lebih tahan itu, kata dia kambing, dia mau ngolah kambing ini, menjadi emergency, semacam emergency kit, atau food, di dalam kedaruratan. Karena, tesisnya, sumber orang bencana, dan dia salah satu, dia menargetkan, menargetkan, menjadi solusi nanti, ketika, nah, kalau emergency itu kan, nantinya, makanan itu harus, selesai terus, kalau kita sudah, misalnya, sehaga berapa gitu, sehaga 3, sehaga 4, misalnya, makanan itu harus ready. Nanti kita kan banyak, Indomie, kadang-kadang, nggak ada, nggak ada apa, gizinya, kalau daging, proteinnya kan, cukup, ya, ininya, tambah untuk itu. Karena, kalau nanti, kita tarik juga, menciptakan inovasi, ya, kalau teman-teman yang tertarik di gizi juga, bagaimana pola, atau, jenis program yang akan dibuat. Ya, survei-rein kan sama juga, tadi dengan, apa yang saya sampaikan, di, di awal, dengan terkait dengan, setan iklima. Nah, bedanya, ada penilaian status gizi, untuk menggembarkan kondisi, status gizi, masyarakat di situ. Nah, yang terakhir ini, logistik makanan, hampir sama nanti berkaitannya, dengan keamanan makanan. Karena logistik ini, termasuk juga, supply-nya, mana makanan yang harus cepat, didistribusikan, mana yang membutuhkan, mana yang nanti, benar-benar, kelebihan nanti, di dalam, apa namanya, supply-nya. Karena saya menarik, ada yang kasus, kemarin itu, longshore, atau apa, di pasaman itu juga, kemarin juga, ketika kita ikut, di dalam, apa namanya, grup di, kebencanaan, di, provinsi itu, malah banyak masyarakat, menolak pakaian, padahal pakaian itu, banyak yang ngasih, tapi dia nggak butuh. Masyarakat sekarang, nggak sama dengan yang dulu, sekarang dikatakan cerdas, dikatakan apa namanya, udah korban, tapi kadang-kadang, nggak mau dibantu juga, gitu loh. Apa istilahnya? Itu memang banyak loh. Saya nggak butuh, tapi kalau dikasih uang, dia cepat, kadang-kadang lucu juga kan, padahal dia kan korban, tapi orang niatnya bantu, tapi itu kadang-kadang, nggak bisa juga disalahkan, tapi yang salah adalah, kenapa distribusinya tidak merata. Sampai di bilang, awak udah dapik, patang baju, baju, ini butuh makanan, butuh susu, dapik, baju, lihat baju, lihat baju, lihat, bawa salah baju, bayangkan anak, kadang-kadang kalau udah, di lapangan itu kan, ya, apa ya, nggak bisa, ini dia, udah emosional, gitu kan. Nah, ini tugasnya pemerintah, dan termasuk juga, seharusnya NGO juga bisa membantu, di dalam mendistribusikan. Makanya tadi kan, kalau dia nggak punya data, nggak punya informasi, akhirnya double di situ. Ini Pak Dewa kasih contoh. Jadi di Aceh itu ada teman saya, kerja waktu pas tsunami Aceh itu, dia bilang, Pak Teve, Pak Asnawi namanya, dekan penguha di Aceh itu, dia bilang, saya sebelum, di Pugulan Tinggi, saya kerja dulu di NGO. Waktu, ya, akhirnya kalau bahasa orang Aceh gini, waktu gempa itu, di sisi lain memang, kalau bahasa kita, mandapik lah, mandapik, ini ramah hatian, ya, banyak uangnya karena gaji dolar, dan lain-lain macam. Dia bilang gini, ada, saya dikasih tugas sama NGO, nggak salah Unicef, apa-apa. Jadi, ini ada dana 2 miliar, tapi harus dihabiskan 2 miliar ini dalam sehari. Yang intinya, dihabiskan uang ini untuk, program yang direncanakan, untuk visi-misinya, dalam imunitarian atau kemunusiaan. Sampai dia bilang gini, nggak tahu lagi pada, saya mau ngabisin uang ini untuk apa. Bayangkan itu. Kadang-kadang, nanti, bisa saja posisi Anda itu juga gitu. Anda kerja di NGO, coba Anda buat program. Ini ada dana 2 miliar, coba, apa program itu dalam mengatasi tentang masalah gizi dan kedaruratan. Bayangkan kalau Anda punya ilmu ini, coba bayangkan. Pusing Anda mau diapain, dananya. Nah, kebetulan dia UNICEF, waktu itu bidangnya pendidikan. Kan di UN-UN juga, Tid Nesien juga, PBB juga. Akhirnya, saya buatlah, dia siswa untuk pesantren, macam-macam lah. Dia buat itu. Nah, dia juga sekalian UNICEF. Nah, itulah contohnya, coba Anda bayangkan. Kalau kita kerja dengan teman-teman di luar negeri, atau apa, dia nggak mau tahu. Anda harus cepat berpikir, dan punya ide apa untuk ini. Kita punya dana sekian. Terus ada juga yang menarik dari cerita itu. Ada, dari gini, lowongannya gini. Bayangkan, lowongan waktu terjadi di Aceh itu lowongannya gini. mengatur bagaimana pesawat, helikopter untuk mendistribusikan makanan itu diatur, kapan dia mendarat dulu, dan di mana didistribusikan. Jadi, kerjaannya cuma itu saja. Mengatur itu. Mengatur, ini kapan pesawat atau helikopter turun, dan kapan dia berangkat untuk didistribusikan kemana. Jadi, ini cerita, Pak Sama ini gini. Jadi, waktu itu adalah bule Afrika yang menjadi posisi untuk mengatur itu. Ini kan dicarakan supply chain-nya, artinya bagaimana rantai makanan untuk mendistribusinya. Dan itu sukses, Pak Dero. Dia memang spesialisnya itu. Dia di mana-mana terjadi konflik, dan dia mengatur itu. Pernah sekali, karena gajinya itu, hitungannya kalau bahasa, itu kan 14 juta per jam. Kampal hari per jam hitungnya 14 juta, besar gajinya. Pernah sekali, dia, apa cuti, apa bagaimana, kata Pak Asna ini, itu digantikan oleh orang Indonesia. Bayangkan, digantikan orang Indonesia yang mungkin pengalamannya tidak sama dengan itu. Berantakan itu semua. Yang tadi makanannya kemana, memikirin kemana, akhirnya, itu kan padahal kan kerjaan yang sederhana. Mengatur itu, tapi kalau nggak punya kompetensinya di situ, berantakan semua. itu contohnya, kadang-kadang, nanti kalau Anda baca loongan, kerja NGO itu, dia ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya spesifik, dan itu memang menjadi, kalau Anda bisa membuat, letter of motivation, atau membranding diri Anda, apa yang menjadi spesifik, itu menjadi kunci. Anda yang paling tepat dipilih. Itulah pengalaman dari, dari apa namanya, C terkait, mudah-mudahan pengalaman seperti ini, Anda juga, apa namanya, yang mana tahu di antara Anda juga ada di situ. Ini juga sama, kita bicara tadi, di project tadi, ada batas minimum, dan bagaimana untuk memastikan dia malnutrisi, apakah dia stunting, dan lain-lain, itu juga punya indikator tersendiri, mana yang, nanti yang parah, yang moderate. Ini contoh saja Anda, sebenarnya bisa ambil yang standar, yang apakah dari Kementerian Cash juga ada, tidak apa-apa. Jadi biasanya kalau internasional, juga sudah punya standar tersendiri. Intinya, setidak-tidak hanya kita sebagai IPI, dimula kita bisa mengkalkulasikan, bisa menghitung, bisa merutkan, mengelompokkan, mana kategori-kategori di daerah-daerah tersebut. Oke. Ada pertanyaan, tidak? Selanjutnya adalah, kesetan reproduksi. Ini paling, kalau Pak Deff yang paling menarik ini, kesetan reproduksi, karena kebetulan, disertasi, Pak Deff terkait dengan kesetan reproduksi, ini terhadap bencana. Dan ini di luar apa ya? Di luar pengetahuan yang dulu sangat dengkal terhadap kesetan reproduksi. Apalagi dikaitkan dengan bencana. Dan ternyata, isu-isu kesetan reproduksi dalam bencana ini, paling banyak di jurnal. Terutama bencana yang bersifat konflik. Misalnya konflik di Afrika, di mana lagi di Somalia, misalnya keperan, tentu, setan reproduksi ini jadi menarik. Nah, nanti kita bisa lihat, setan reproduksi itu kan nanti ada safe motherhood, ada family planning, ada STI, penyakit yang infeksi pendular seksual. Ada yang menarik juga adalah unplanned pregnancy, atau kehamilan yang tidak ada rencanakan. Ini paling banyak terjadi. Dan pada pernah menilai ini disubar juga. Dan termasuk juga, termasuk emergensi kontrasepsi. Nah, pada mulai dulu ini. Yang menarik ada satu, kasus di waktu itu di Surabaya, ada konflik, pernah Anda dengar ada konflik dulu yang namanya Sampit. Anda dengar nggak? Sampit. Jadi, berantem antara suku Dayak dan Madura. Tahun berapa? Mungkin Anda ngetah, Mas ISJ apa? Nah, itu, jadi Exodus, jadi orang Dayak ini marah, dia tahu aja bau ciumnya orang Madura ini. Akhirnya orang Madura ini kan lari ke kampungnya, ke Surabaya, dan itu melalui kapal, dan ditampunglah di Surabaya waktu itu. Jadi, belum sampai ke Maduranya. Karena di Madura itu dibuatlah penampungan yang apa namanya, di hall yang paling besar gitu. Ya, kayak semacam, kayak gor gitu lah. Nah, karena kalau nggak, mati dia kalau di Kalimantan terus. Karena orang Dayak ini, saya antara percaya, tidak percaya, tapi fakta-fakta yang pernah saya lakukan, tanpa interview, dan kebetulan juga saksi juga di dalam, waktu itu kan di kapal itu. Jadi, orang Dayak ini tahu aja bau orangnya Madura itu, mau kita umpetin di mana pun juga tahu dia. Saking, lihat-lihat gini ilmu-nya gitu. Jadi, waktu itu, saya pernah lebaran di atas kapal. Jadi, ini pengalaman yang luar biasa juga, sumur-umur. Anda pun, aku belum pernah lebaran, Idul Fitri di kapal ya, saya udah pernah. Kapal itu, nantar-nantar dulu Tanjung Periuk ke Teluk Bayur. Jadi, waktu saya kuliah itu, saya menunggu kapal namanya, ingat betul, kapalnya namanya Lambelu. Lambelu ini, dia dari Kalimantan, Surabaya gitu kan, dan dia membawa orang yang sampit ke Surabaya itu. Nah, orang Surabaya, dari Surabaya baru ke Teluk Bayur. Seharusnya saya, malam takbiran sudah sampai di Pandang, tapi, karena kapalnya ini, dibajak ya, oleh orang Madura waktu itu, mencari orang, dibajak oleh orang Dayak, yang kebetulan, mencari orang Madura di kapal itu, akhirnya terlambat lah kapal ini, sampai ke Tanjung Periuk waktu itu. Nah, disitulah saya baru dapat cerita detailnya, waktu itu kita sholat di, jadi kalau lebaran di kapal itu kayak, lebaran biasa juga, sholat juga hari raya, pasti ada yang mau sholatnya disitu kan, kalau kapal besar itu kan ada bioskopnya juga, ada ininya, jadi, itu adalah pengalaman saya seumur itu bisa, apa namanya, lebaran disitu. Nah, tanyalah sama ya, kayak kalau kita kan dari masjidnya, atau dari musholanya, yang kebetulan saksi hidupnya disitu. dia bilang, wah, luar biasa orang Dayak ini. Waktu itu kita sembunyiin orang Madura di WC, Pak, ini dibilang ke Jawa Alik. Itu dah mau dipanah, ketika kita sembunyiin, dia tahu aja tuh di WC itu ada orang, orang Madura gitu. Udah main, apa namanya, mau dipanah aja tuh sama orang-orang Dayak, yang untung waktu itu berimob masih ada, yang tuh selamat. Kalau enggak ada, mati juga tuh, karena langsung dipanah, yang terkait kontrasepsi ini, kenapa saya, apa kesatan revolusi ini yang menarik itu adalah, yang tadi saya katakan, dikumpulkan mereka di hall yang sangat besar itu, di GOR itu, waktu itu kan lampunya hidup. Jadi siang hidup, malam hidup, karena semuanya dikumpulkan disitu. Yang menarik adalah, komplain yang pengungsi ini, kok lampu ini hidup terus, kita enggak bisa tidur, tapi yang paling parah itu adalah gini, Pak, ini bagaimana nih kita berhubungan badan di sini nih, lampunya hidup terus, siang malam, enggak pernah dimatikan. Nah, coba Anda bayangkan, kan kita kaget juga gitu kan, sebagai, apa, waktu itu kan dari Kemenkes, tim, apa ya, silahnya respon cepatnya gitu, kok orang udah, udah, apa, udah dalam kondisi konflik ini, artinya kan dia was-was kok, masih kepikiran sih, berhubungan badan kan gitu. Dan ternyata itulah kebutuhan tadi, need tadi, ibaratnya kan sama kayak di penjara juga, kalau enggak kita sedihan, dia tambah stres lagi dia, Nah, disitulah akhirnya, salah satunya itu, kalau enggak mau dibuatkan bilik asmaranya, untuk berhubungan badan, yang suami istri gitu kan, kalau enggak terpaksa waktu itu, dibuatlah kayak, sekat-sekatnya di kain gitu, dan lampu, dimatikan, yang selama ini hidup terus, dia kan lucu juga, kalau di hall besar itu, kalau satu mati lampu kan, gelapnya luar biasa kan, kalau dimatiin, dia kan dia sentral gitu, terangnya juga terlalu terang, dan dia memang, di bilik dan cerita gitu kan, ada perhubungan badan juga, ya, gimana caranya, tapi bisa juga akhirnya, kalau enggak, itu pembentara menyediakan, kalau enggak, ditambah stres, kalau yang di sisi lain, kalau di konflik, apalagi di perang misalnya, kalau Anda baca di jurnal, itu kan lebih parah lagi, ada kelecehan, dan lain-lain, dan korbannya juga, untuk menyampaikan, untuk kebutuhan biologisnya, karena, itulah, kalau hanya pendekatannya, ke orang awam saja, seperti kita, enggak tahu ya, mikirnya kan gini, kok orang bencana sih, masih kebikiran berhubungan badan, ya, itu dah sisi kita yang kita paham, kalau kita yang sudah paham, belajar bencana, itu sebuah need, yang harus kita fasilitasi, makanya juga, anak-anaknya kita fasilitasi, juga untuk main bola, supaya enggak stres, atau dibuatkan, apa, mainan anak-anak yang bisa, menghilangkan traumanya, apa istilahnya, trauma healingnya, seperti itu, kalau enggak, tambah kacau nanti, keadaan, nah, kalau tidak, apalagi termasuk kontrasepsi, ya, misalnya contoh dia, KB waktu itu, saya pernah juga menilai itu, di sumbar, itu kan, kontrasepsinya, dia dulu, biasa pakai kondom, karena bencana, orang apotek enggak buka, ini enggak buka, akhirnya enggak ada kontrasepsi yang lain, selain, dia tetap berhubungan badan, akhirnya apa, dia tidak bisa merencanakan, kehamilannya, akhirnya banyak terjadi, kehamilan di luar rencana, nah, pada penilai itu tuh, dia sebelum bencana pakai kontrasepsi apa, dan sesudah bencana, dia dapat kontrasepsi apa, kalau dia sama, berarti kan enggak putus, kalau dia putus, ada perubahan, apa, kontraseptif, ada perubahan, dia menggunakan kontrasepsi, yang paling parah adalah, dia lost, kontrasepsinya enggak ada, dan akhirnya, dia tanpa kontrasepsi, itulah terjadi kehamilan, yang tidak direncanakan, nah, itu, menarik juga, kita teliti, kalau tidak, hati-hati di dalam, apa namanya, penilaiannya, metode kontrasepsi di situ, community planning, jadi, bayangkan, kelihatannya kita bencana, sederhana aja kita, padahal apa, pasca bencana, siapa yang akan mengontrol KB ini, dan orang akan membutuh, kebutuhannya, ya, harus tetap terpenuhi, dalam hal ini, dan enggak bisa kita ngatakan, boro-boro, mau mikirin kita, ya enggak bisa, karena juga, naluri manusia, dan biologis tidak, kita bisa tidak, kita tahan, apalagi yang sudah, yang nikah dalam hal ini, itu contoh, yang nyata, nanti saya, khusus nanti saya coba, lihatkan ke Anda, nah, ini akan dinilai, indikator-indikatornya, ini saya ambil juga, di Spirit Project, juga ada, ada emergency, obstetive care, selanjutnya, emosi ini, terus, di mana data informasinya, indikatornya apa saja, ada postnatal care, dan sangat detail sekali, nah, terus, ya, bicara tadi apa, ketersediaan kontrasepsinya, berapa jumlah kontrasepsi terdistribusi, ini kadang-kadang putus itu, datanya enggak ada, apalagi ketika terjadi gempa, atau jana alam, nah, bagaimana kayak campaign-nya, dan apakah tersedia emergensi kontrasepsi, emergensi kontrasepsi, biasanya, salah satunya, ya, kondom, itu yang paling cepat untuk bisa dimanfaatkan oleh, apa namanya, populasi dalam hal ini, makanya ada, satu, dikata itu, kondom distribution, dilihat di situ, nah, yang tidak terpungkiri, dengan kondisi bencana, ya, ini juga menjadi tinggi, kalau di radar konflik, itu lebih ini, kita enggak tahu, bagaimana di pemenuhan kebutuhan biologisnya, kadang-kadang kita tidak, apa, memahami, kalau terjadi konflik, itu juga, penting kita belajarin, ini bicara nanti STD-nya, sexual transmitted diseases, dan juga HPH, dikatering, jadi, management, dan ini, nanti Anda tinggal becas aja, untuk detailnya ini, nah, dan salah satu juga, kita bisa lakukan, apa, monitoring, dan juga, campaign-nya juga, kampanye-nya, IEIC itu, atau information, apa, edukasi, dan juga campaign, gitu, komunikasinya, kalau bahasa kitanya, KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, tolong Anda catat juga, nanti, takut Anda, nggak, nggak, habis itu, habis itu, habis itu, oke, nah, nanti, di apa namanya, Anda bisa, persiapkan nanti, di jurnal itu, jadi tugas Anda, ini terakhir, saya sampaikan ke Anda, nanti baru kita diskusi, kan lebih ini, makanya akan lebih, komplit ya, tapi nanti setelah minggu, minggu depan, tugasnya dikumpulkan, nah, setidak-tidaknya gini, Anda bukan men-translate, tapi Anda cari jurnal, kalau bisa nih, digantilah 2021, 2022, yang baru, pokoknya yang terbaru, tahun 2022, tahun 2021, 2021, Anda persiapkan dua, dua itu topiknya terserah, Anda pilih yang empat ini, pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan, atau edukisi, yang terkait dengan bencana, nah, nanti, yang akan kita diskusikan adalah, bagaimana metodenya, dia menilai, isu-isu ini, bagaimana dia mendapatkan informasinya, apa yang dia cari, sebagai objektifnya, nah, kritikalnya kan kita pelajari, besok kita diskusikan, random, dua minggu lagi, karena besok saya menjelaskan, cara pelayanan kesehatan, nah, setelah itu baru, kita coba random, nanti, beberapa, orang yang ada di, apa namanya, kelas ini, dan, coba kita bahas satu-satu, nah, di situ banyak informasi, yang kita, peroleh, ingat ya, internasional jurnal, bukan jurnal nasional, karena internasional jurnal, kan lebih banyak, Anda kan bisa dibantu, men-translate-nya, tapi, jangan bulat-bulat, Anda translate, tapi, apa, intinya gini, Anda memahami dua jurnal itu, dan, istilahnya gini, ketika Anda share nanti, Anda yang dipilih, untuk mempresentasikan, orang bisa memahami, oh, maksudnya ini, nah, yang tidak ngerti, itu nanti kita diskusikan, oh, Pak, saya tidak mengerti, apa maksud ini, karena jurnal ada juga, yang error, tidak sempurna juga, meskipun tidak di review, tapi, kadang-kadang ada yang di hidden, seperti itu, kita bisa, pelajari itu, jadi, ini kan imratnya, artinya, komponennya, kan ada hal terbelakangnya, metode, hasil, dan pembahasan, dan kesimpulan, nah, buatnya di mana, tidak usah, Anda buat di powerpoint saja, dari, apa, enam item ini, ini berapa nih, lima item ini, di powerpoint saja, jadi, intinya apa, powerpointnya cukup enam saja, enam, pertama, saya buat ya, pertama adalah cover, oke, ingat ya, covernya itu kan, istilahnya nama Anda, judulnya apa, terus, disitu, latar belakang satu slide, metode satu slide, hasil satu slide, pembahasan satu slide, dan kesimpulan satu slide, Pak, nanti hasilnya kan banyak Pak, bagaimana itu Anda membuat dia satu step, nah, intinya tadi saya katakan, orang bisa memahami itu, ketika Anda men-share, oh, ini topiknya, nah, isunya Anda bisa pilih, diantara dua, apa, empat itu Anda pilih dua, oke, nah, nanti kita share, dan tolong jurnalnya juga harus dipersiapkan, Anda share juga ke, ke teman-teman yang lain, dan juga ke saya, biar nanti saya pun juga, teman-teman yang lain bisa baca dulu, itu loh jurnalnya, dan tolong di PJ bisa diatur juga, kalau bisa jangan yang sama, kalau ada yang sama, ya tolong, dengan jumlah Anda enam orang ini, atau lima orang ini, bisa dipastikan, jangan sama jurnalnya, jurnalnya yang terpilih, nanti di share ke yang lain, dan ke saya juga, kalau kesayanya bisa sekaligus, apa namanya, misalnya Anda lima orang di sini, atau enam orang, berarti kan, lima kali dua, berarti kan sepuluh, kalau enam, berarti kan dua belas jurnal yang Anda kirim ke saya, biar nanti saya juga bisa becah, sebelum nanti saya random, kalau bisa semuanya presentasi, kalau cukup nanti, oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini, dan minggu depan saya bicara pelayanan kesehatan, dan baru nanti setelah itu kita presentasi, yang Anda siapkan ini, kalau bisa minggu depan itu, tolong PJ dikirimkan ke email saya, seluruh jurnal yang dipilih teman Anda, selama Anda dua minggu untuk memilih jurnal ini, tolong nanti di antara Anda, Anda bisa diskusi, agar memang jurnalnya tidak sama nanti ke depan, ini baru seru nanti kita lihat, ini tidak sekedar teaching seperti ini, dari susi itulah kita tahu, oh ya kayak gini, penelitian bencana itu, kayak gini ya Pak Dev, yang jelas satu yang harus Anda pahami, ketika nanti, Pak saya ngambil tentang pelayanan, eventnya apa? itu pertanyaan kadang-kadang saya nggak jawab, Pak ditanya, eventnya apa nih? ini bencana, ya eventnya apa? contoh misalnya, ini terkait pelayanan kesehatan dengan banjir kah? pelayanan kesehatan gempa bumi kah? typhoon kah? konflik kah? tahu ya? jangan nanti Anda ngambil jurnal, tapi nggak ada unsur bencananya di situ, maksudnya eventnya apa? bagaimana Anda mencari jurnal yang tepat, tergantung eventnya? kalau eventnya, Anda baca slide-ray yang sebelumnya, yang saya share ke PJ itu, apa saja itu hazard mapping, yang di situ kan ada contoh bahaya yang terjadi, ketika bencana itu terjadi. saya share semua bahan nanti, yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. silahkan kalau ada pertanyaan. silahkan, kalau ada. atau sudah cukup jelas. cukup. kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini, dan minggu depan saya jelaskan ke Anda untuk pelayanan kesehatan nanti. sebagai contoh. itu nanti akan detail juga nanti, yang pas saya jelaskan, public services yang dibutuhkan untuk infrastruktur dan lain-lain. oke, nanti saya kirim bahannya ke PJ ya, tolong diingatkan, saya coba rapikan dulu yang sebelumnya juga, jadi sekaligus saya kasih bahannya, sampai, ya, minimal nanti untuk bahan besok, apa, minggu depan itu, sudah saya sampaikan sekaligus, biar Anda bisa baca, dan setelah detail untuk update-nya. oke, terus saja, terima kasih atas pertanyaannya, saya sudahi, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. nanti dikirim aja ya, oleh WA ya. Iya Pak, terima kasih. oke, oke.